Hai halo salam sejahtera selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada anda di minggu terakhir bulan Mei ini Jadi khas untuk semua keluarga Malaysia yang menantikan bantuan-bantuan kerajaan Jadi sebenarnya banyak bantuan yang akan dikreditkan pada bulan 5 ini dan juga pada bulan Jun Banyak bantuan yang dilancarkan Sebenarnya banyak itu contohnya rayuan BKM dilancarkan BKM fasad kedua pun akan diagikan tidak lama lagi Bantuan JKM Pastur pengumuman untuk bantuan keuangan asasi RM3900 Bantuan BMT RM600 yaitu bantuan RM300 berfasa Pada tahun ini yaitu pada bulan November dan Disember pengkreditan dan banyak lagi Jadi baru-baru ini saya telah buat satu kajian seperti biasa untuk BKM fasad kedua Saya ingin melihat apa pandangan daripada subscriber daripada rakyat Malaysia Daripada viewers di dalam channel ini Jadi sebelum itu kepada semua yang baru dalam channel ini Channel ini adalah khas untuk info-info bantuan Turk ini di Malaysia di seluruh negeri Oke jadi baru-baru ini saya ada buat satu post di community channel saya Ataupun undian Undian untuk rakyat Malaysia Dan undian itu berbunyi seperti ini Bila tarik sesuai BKM fasa kedua dikreditkan Pilihan yang pertama Minggu pertama Jun Pilihan yang kedua Minggu terakhir Jun Pilihan yang ketiga hujung Mei ini Dan pilihan yang keempat Tak kisah Yang penting bulan Jun Jadi melalui empat undian ini Empat pilihan undian ini Terdapat 495 undian Jadi Undian yang pertama Tarik sesuai BKM fasa kedua dikreditkan adalah pada Minggu pertama Jun Yaitu sebanyak 34% undian Manakala yang kedua Tarik yang sesuai BKM fasa kedua dikreditkan Adalah pada Minggu terakhir Jun Yaitu 5% undian Dan pilihan yang ketiga Hujung Mei ini adalah tarik yang sesuai BKM fasa kedua dikreditkan Sebanyak 54% Dan undian yang keempat Tak kisah yang penting bulan Jun Yaitu 7% undian Jadi melalui empat pilihan undian ini Yang menduduki tempat pertama adalah Hujung Mei ini adalah pilihan rakyat Malaysia Untuk tarik yang sesuai BKM fasa kedua dikreditkan Jadi Yang kedua pula Undian yang tertinggi yang nomor dua Minggu pertama Jun Yaitu sebanyak 34% undian Jadi adakah anda setuju Pengkreditan BKM fasa kedua dikreditkan pada hujung Mei ini Minggu pertama Jun Ataupun Minggu terakhir Jun Seperti BKM fasa pertama yang dikreditkan pada hujung bulan Dan juga tak kisah yang penting bulan Jun Jadi anda boleh buat undian anda Anda boleh lawat channel ini Di community channel ini Anda boleh lihat disitu Anda boleh scroll Cari post yang saya bacakan sebentar tadi Anda boleh buat undian disitu Dan meletakkan komen juga Jika anda ingin meletakkan komen Jadi hari ini itu sejala Itu hanyalah perkongsian Untuk saya mengetahui BKM fasa kedua Bila tarik yang sesuai Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana Yang ingin Ingin BKM fasa kedua dikreditkan Jadi ini hanyalah undian Tapi tidak salah juga untuk kita buat undian Sebab ini adalah suara rakyat Mungkin Kalau kerajaan ada buat pengumuman rasmi Baru kita boleh percaya Ini cumanlah undian Ataupun kajian saya Untuk semua rakyat Malaysia Permohonan BKM fasa kedua Bila pengkreditan Apapun Apa yang saya ingin sampaikan juga pada hari ini Adalah untuk rayuan BKM Akan ditutup pada 2 Jun Jadi jangan lepaskan peluang Kepada yang di luar sana Rakan-rakan keluarga anda Yang belum membuat permohonan Yang gagal kredit Pada BKM fasa pertama Jangan lepaskan peluang keemasan ini Kerajaan sudah buka rayuan Anda boleh buat permohonan Jadi bila anda buat permohonan Anda akan Ada harapan untuk terima Status lulus yang baru Dan akan mendapat pengkreditan BKM Pada fasa ketiga dan fasa keempat Jadi itu adalah perkongsian yang Penting Dan juga berita baik Kepada B40 di luar sana Apapun Tonton dan puan-puan Terima kasih Sudah bersama di dalam channel ini Semoga anda dalam keadaan yang baik Kita sama-sama nantikan Pengkreditan BKM fasa kedua Yang dikreditkan pada bulan Jun Pada asalnya Yang diumumkan oleh kerajaan Diumumkan oleh Menteri Keuangan kita Apapun Yang saya kongsikan hari ini Adalah hanya sebagai ujian Untuk semua Ingin mengetahui saja Bila tarik yang BKM fasa kedua Yang rakyat inginkan Jadi itu saja Terima kasih Malaysia Keren dan menonton